Pertama, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau, tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Ibu Amen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ada Satgas-nya juga nanti. Pak Nesari kan pengalaman di media, pernah di Jakarta Post, pernah di Dewan Pes, saya kira, pernah di BUMN, saya kira. Akan sangat membantu sekali, Pak Menteri Putihari. Ada pertimbangan kenapa nompar pol yang tunjuk untuk COVID-19? Semuanya dalam tujuan akhir, agar segera bekerja cepat. Agar segera bekerja cepat. Belum, nanti dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar, karena ini bukan perusahaan mudah. Agar ini selesai dengan kecepatan. Iya, tadi sudah saya sampaikan. Iya, ini sudah kita siapkan tahun-tahun untuk menyelesaikan itu. Iya, tadi yang saya sampaikan, semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya, sehingga sudah ada wamen pun kita tambah Satgas karena itu. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam, bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget. Iya, nanti itu tugasnya Menteri yang baru. Nanti akan saya perintahkan apa, 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 akan lebih detail. Nanti tanyakan ke Pak Menteri, kalau sudah.